Hai hai Sochan, jumpa lagi dengan Can Fakta Nah Sob, berbicara mengenai manusia super tentunya kita terbayang akan kekuatan dan kehebatannya Seperti contohnya Batman atau Superman dan tokoh-tokoh super hero lainnya Namun manusia super tersebut hanyalah tokoh fiktif atau khayalan belaka Tapi pernahkah kalian bayangkan jika yang memiliki kekuatan super adalah bukan manusia Melainkan hewan dan hidup di dunia nyata lho Hmm menarik bukan? Nah kali ini Can Fakta akan membahas fakta menarik mengenai hewan yang memiliki kekuatan super Penasaran? Yuk jangan lupa tonton sampai habis Beruang Air Jangan bayangkan beruang air adalah beruang yang seperti kamu kira Beruang satu ini tidak berbulu dan tidak berkaki empat Malahan beruang ini mempunyai delapan anggota badan dan tidak bisa dilihat terkecuali lewat mikroskop Beruang air atau tardigrade adalah salah satu makhluk paling mengesankan yang ada di dunia Dikatakan beruang air ini adalah makhluk hidup yang hampir tidak mungkin mati Terkena nuklir dilemparkan ke kawah gunung berapi bahkan dibuang keluar angkasa mereka tetap dapat hidup Para peneliti mencoba menguat kemampuan makhluk hidup mikroskopis ini Bagaimana bisa mereka tetap hidup walaupun mendapatkan kondisi seperti itu? Berikut ini adalah temuan-temuan tentang makhluk hidup yang juga dikenal sebagai tardigrade tersebut 1. Beruang air bukanlah beruang pada umumnya, melainkan semacam alien Spesies beruang air ada banyak sekali Kamu bisa menemukannya di berbagai benua, mulai dari pegunungan tertinggi hingga laut terdalam Beruang air lebih banyak ditemukan di air, tapi di darat bisa ditemukan di lumut loh 2. Kekuatannya ditemukan di luar angkasa Seperti kisah-kisah manusia super, kemampuan beruang air ditemukan secara tidak sengaja di luar angkasa Tepatnya pada 2007 silam, peneliti menemukan fakta jika makhluk kecil ini bisa bertahan dari kondisi penuh tekanan di luar angkasa Peneliti Eropa pun mengirimkan sekelompok beruang air hidup ke sana lewat roket foton M3 selama 10 hari Saat kembali, peneliti menemukan 68% beruang air tersebut selama dari siksaan tersebut 3. Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tanpa air Dikatakan beruang air memiliki kemampuan bertahan hidup yang mengerikan Bernama desikation, itu adalah keadaan di mana beruang air mengerut dan mengering hanya menyisakan 3% air dalam tubuhnya Kondisi ini juga membuat metabolisme beruang air berjalan sangat lambat, yaitu 0,01% kecepatan normal Kondisi ini membuat beruang air tidak bergerak sama sekali Namun ketika mendapatkan asupan air kembali, makhluk ini kembali hidup Fase desikation ini dapat berjalan lebih dari 1 dekade 4. Jika terhidrasi, beruang air hanya dapat hidup selama beberapa bulan Fase desikation ini juga memberikan fakta menarik lain dari beruang air Dikatakan ada beruang air yang dapat hidup lebih dari 1 abad lamanya berkat kemampuan tersebut Namun jika beruang air terhidrasi, malahan rata-rata kehidupan beruang air hanya bertahan beberapa bulan saja Para peneliti belum memahami hal ini 5. Beruang air memiliki protein yang mampu mengurangi tekanan atau benturan Peneliti Jepang menemukan sebuah kandungan protein yang hanya dimiliki oleh beruang air Namanya adalah The Sub-Demexur Pressure alias pengurang kerusakan Protein ini mampu mengurangi kerusakan radiasi ataupun kerusakan yang diakibatkan desikation Inilah yang membuat beruang air mampu bertahan menghadapi tekanan luar angkasa tanpa makanan ataupun air 6. Beruang air juga memiliki DNA regenerasi yang hebat Sebagai tambahan selain protein The Sub, ternyata beruang air juga memiliki lebih banyak enzim ketimbang malu hidup pada umumnya Jika hewan biasa memiliki 10 enzim antioksidan, maka beruang air memiliki 16 kopi Selain itu, DNA regenerasi beruang air berjumlah 4 kopi, sedangkan rata-rata hewan hanya memiliki satu saja Sedangkan rata-rata hewan hanya memiliki satu saja Melihat potensinya yang seperti itu, peneliti pun mencoba mengaplikasikan protein The Sub kepada sel manusia Manipulasi sel ini diharapkan oleh para peneliti mampu membuat sel manusia menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap radiasi Jika berhasil, manusia akan memiliki kemampuan yang cukup untuk menjelajah luar angkasa Apakah kamu ingin jadi yang pertama yang mendapatkan mutasi protein The Sub ini dari beruang air? Kalau berhasil, hebat lho Kamu bisa menjadi manusia pertama yang dapat bertahan hidup di luar angkasa tanpa baju pelindung Dan itu mengindikasikan kamu menjadi manusia super lho Bagaimana? Mau mencobanya? Nah, itu tadi beberapa fakta menarik tentang hewan yang memiliki kekuatan super ya Sulit dipercaya bukan? Buat kamu yang belum berlangganan, silakan pencet tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya Agar mereka juga mengetahui informasi-informasi terbaru tentang kejadian-kejadian menarik yang ada di dunia Bye-bye